hanya 10 unit saja pokoknya siapa cepat dia yang dapat untuk cara merawat larasnya kalian cukup isi dengan oli atau minyak sayur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelah salam satobi salam judor hari cva sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia yang senapan angin ingat cva sodor berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul admin satu dan juga admin tiga di cva sodor oke Alhamdulillah teman-teman ini kita hari ini memasuki bulan Agustus bulan kemerdekaan bangsa Indonesia mantap banget kita hari ini udah merdeka yang ke-78 tahun mudah-mudahan negara ini semakin maju semakin berkembang dan semakin berkurang untuk para koruptor-koruptor yang ada di seluruh Indonesia seperti itu oke saatnya kita memulai buku yang baru oke di video kali ini kita mau rekomendasikan buat teman-teman kalian semua pecinta senapan angin pecinta cva sodor juga yang ada di seluruh Indonesia oke teman-teman di video kali ini kita mau rekomendasikan teman-teman ini ada info terbaru yaitu adalah kita kedatangan unit terbaru yaitu adalah unit senapan angin bocah predator taktikal bogel alias laras pendek ini larasnya kurang lebih pajaknya 50 cm seperti itu oke nanti kita kasih tahu harganya ini harganya murah meriah sekali cukup 2 jutaan saja 2 juta berapa pokoknya disimak sampai habis video ini nanti selanjutnya di tengah video ada tes akurasi ada pembahasan spek ada juga nanti anginnya itu bisa sampai berapa kali tembakan pun ada pokoknya disimak terus videonya jangan lupa di klik tombol subscribe klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan juga giveaway yang sangat menarik sekali di CVS sodor oke sebelum itu kita lihat dulu tes akurasinya ditonton video tes akurasinya nanti kita bahas tentang speknya oke lanjut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelah salam satopi salam judar dari CVS sodor tokoh senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS sodor oke teman-teman ini kita mau tes akurasi dari unit senapan angin bocah predator taktikal bogel oke mantap banget seberapa kuat untuk tes akurasinya nah ini kita tes akurasi kurang lebih jaraknya 30 meter mantap banget oke disimak baik-baik video tes akurasinya untuk peluru yang cocok ini pakai peluru Hercules beratnya 13,6 grade kalau digontak ganti pakai yang lain nanti terjadi hal yang kita tidak inginkan yaitu terjadi ngaca seperti itu ya teman-teman jadi disimak baik-baik untuk video tes akurasinya ini tadi anginnya di 2500 PSI udah kita buat nembak tes akurasi jadi sekitar tinggal 2100 oke disimak baik-baik untuk video tes akurasinya kita mau tes akurasi oke disimak baik-baik oke itu ada titik kosong disitu ya teman-teman oke agak keatasnya kita jangan terpatu dengan yang pertama ya teman-teman oke kita tarik ke atas sedikit oke 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 ke bawahnya sedikit oke ke titiknya disitu oke grouping rapet banget gak ada satu jengkal apakah masih belum disitu mantep banget pelung disitu ya teman-teman yang ketiga tadi mantep banget oke oke pelung mantep banget teman-teman apakah masih disitu 4 kali 5 kali mantep banget pelung disitu teman-teman oke kalau sudah kurang lapangan ke bawahnya 2 Mahar khas ini oke oke teman-teman udah 6 kali tadi yang belum ada 4 kali mantep banget nah itu kita lihat sejenak untuk tes hasil tes yang oke kita ke sana nah ini unitnya oke mantep banget ya teman-teman oke nah ini unitnya mantep banget tabung orifenom mantep banget manometer ini tinggal di 2.900 oke jadi kurang lebih kita buat nembak ini tadi hasil tes akurasinya setelannya memang agak boros ini teman teman ini padahal gak slow tapi ini pernya kuat banget untuk jenis predator taktikal yang bokel ini mantep banget ini tadi anginnya 2.500 jadi kita kurang lebih buat nembak 30 kalian ini setelannya padahal slow berarti ini memang agak boros teman teman cocok sekali buat big game oke kita jalan kesana oke kita jalan kesana buat lihat hasil tes kita tadi oke nah yang ini ya teman teman bentar bentar yang mana yang ini oke yang ini nah tadi yang pertama kesini yang kedua kesini yang ketiga keempat kelima ke enam pelungnya disini mantep banget jadi nah satu jari kelingking saya mantep banget untuk pelungnya ini oke sekali untuk pelungnya disini oke banget oke itu jaraknya tadi sampai sana teman teman mantep banget oke yang mejanya yang disana oke sekali mantep banget untuk tes akurasi dari unit senapanangin bocah predator taktikal ini oke mantep banget pakai laras bogel siap ready oke teman teman terima kasih saya pamit undur dir dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu salam sedar dari cva sedar toko senapanangin terbesar kedua di indonesia ingat senapanangin ingat cva sedar teman teman ini tes berat dari unit senapanangin bocah predator taktikal yang pakai laras bogel oke ini beratnya berapa tanpa teleskop oke beratnya 3,6 kilo oke mantep banget unit ini yang tidak pakai teleskop oke kita sekarang tes yang pakai teleskop oke ini pakai teleskop beratnya menjadi 4,4 oh oke nah ini unitnya senapanangin bocah predator taktikal bogel oke ini pakai teleskop ya teman teman beratnya jadi 4,4 kilogram mantep banget dimanggak berat oke terimakasih ini tes berat dari unit senapanangin bocah predator taktikal oke teman teman kalian udah lihat sendiri buat tes akurasi buat tes akurasi dari unit senapanangin bocah predator bogel ini mantep banget untuk tes akurasinya tadi kita tes grouping jarak kurang lebih 30 meter mantep sekali oke teman teman tadi pelurunya cocoknya pakai hercules jadi jangan digontak-ganti untuk pelurunya ini untuk larasnya teman teman ini larasnya pakai laras dari bahan baja simplus wadih 13 alur 12 panjang 50 cm pelurunya cocok pakai hercules mantep sekali oke ini juga nanti ada garansi akurasi 1 minggu garansi tabung 2 minggu soalnya ini nanti kita duci gudang untuk senapanangin bocah predator taktikal ini mantep banget oke ini laras bogel 50 cm untuk jarak idealnya jarak 30-40 meter ya teman teman ini kurang cocok buat long rang kalau ini cukanya memang agak jarak-jarak dekat tapi mantep juga untuk berburung 30 meter juga oke teman teman gak perlu sampai 70-80 meter jarak 30 meter pun oke sekali seperti itu oke ini larasnya pakai laras bahan baja simplus OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm dan untuk di luar laras ini juga sudah dilindungi dengan serobong OD20 mantep banget ini sudah ada variasi bolong-bolongnya juga jadi kelihatan lebih ganteng lagi mantep banget ini serobongnya panjangnya juga sama 50 cm di depan serobong dan di depan laras ini juga sudah ada muzzle alias penutup larasnya nanti bisa diganti dengan perdam supaya senyap nanti kalian juga dapat bonus perdam perdam 138 perdam senyap nanti sudah kita setel juga dari sini mantep banget ini sudah ada penutup larasnya dan di senapan angin bocah predator taktikal ini juga sudah dilengkapi dengan cincin laras alias penyangga tabungnya juga nah ini supaya laras tidak mudah goyang dan juga tabungnya aman tidak mudah ada kebocoran nah ini dipakai cincin laras oke mantep banget supaya larasnya kalau waktu nembak tidak mudah goyang juga mantep banget dan untuk tabung teman-teman ini tabung ori pakai venom tabung 500 cc kapasitas aman angin di 2700 2800 PSI mantep banget bisa menghasilkan berapa kali tembak tadi kalian udah lihat sendiri jumlah tembakannya mantep banget oke dan untuk tabungnya cara merawat tabungnya teman-teman ini mudah sekali kalian jangan sampai kehabisan angin intinya itu saja kalau kehabisan angin nah nanti kalian bisa repot sendiri nanti kalian harus ada ganti perlu bersihin valve atau yang lain-lainnya supaya bisa ngisi kembali seperti itu untuk cara merawat larasnya kalian cukup isi dengan oli atau minyak sayur nah dari depan sampai belakang nanti tinggal ditembakkan saja itu bisa membersihkan bekas peluru dan juga kalau ada karatan di dalam larasnya itu cara merawat larasnya biasanya seperti itu teman-teman mantep banget dan untuk manometer juga udah ada kalian bisa lihat sendiri tekanan anginnya aman angin di 2700 2800 PSI seperti itu ya teman-teman nah ini untuk letak manometernya ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabung mantep banget untuk pengisian angin ada di sebelah kanan dia udah menggunakan mini kuplar jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya mantep sekali oke kita agak balik ke kanan soalnya ini nanti ada bagian yang terpenting teman-teman oke untuk chamber nah ini chambernya yang paling sering ditanyakan teman-teman ini pembuatannya gimana bahannya dari apa nah untuk chambernya ini menggunakan chamber bahan dari Dural seri 6 pembuatan semi sensi oke mantep banget ini cancel kokang bisa kanan dan juga bisa di kiri ini daleman masih Dural atau baja teman-teman belum pakai daleman Stanley seperti itu ini daleman masih daleman Dural atau baja tarikannya sudah menggunakan tarikan seat lever jadi tinggal ditarik saja tembak door mantep banget ini fps diantara 900 sampai 1000 PSI nah ini kalau setelan slow paling ya 800-900 PSI fps nya itu ya oke untuk kecepatan peluru seperti itu dan untuk tempat magazine dan juga tempat single shoot juga ada ada di tengah kalian bisa nanti pakai magazine atau pakai single shoot pun juga bisa mantep banget untuk triggernya sudah menggunakan trigger match juga oke tadi saya triggernya letaknya ada di chamber jadi tinggal didorong ke kanan eh ke kanan sorry ke depan atau ke belakang ya teman-teman seperti itu oke untuk setelan power ada di belakang dia udah di luar setelan powernya kalau mau keras tinggal diputar ke kanan kalau mau irit diputar ke kiri seperti itu dan untuk popornya dia menggunakan popor GTR maju mundur mantep sekali popor GTR maju mundur gak ada yang popor tanggul atau popor-popor lainnya popornya cocoknya pakai popor GTR seperti itu teman-teman dan untuk real teleskopnya di atas ini mudah menggunakan real teleskop ukuran 11 atau 12 mantep banget dan di bawah ini juga udah ada pegangan untuk senapanya dan ada juga real buat pemasangan bipod pun juga ada mantep banget oke ini dia rekomendasi senapan angin bocah predator 2 jutaan saja oke ini harganya tepatnya di harga 2 juta 700 ribu rupiah udah dapet bonus tas tali sadang gantuan peluru peluru tas magajin perdam sama STKS belum ongkir dan juga belum dapet teleskop ya teman-teman kalian bisa beli teleskopnya dan juga nanti kita kasih tau juga untuk ongkirnya ongkir COD sama transfer kalau wilayah Kalimantan Sulawesi Sumatera itu juga sama saja seperti itu kita kirim juga sama-sama lewat post seperti itu nah nanti kita bisa hitung sendiri untuk ongkirnya kalian mau COD atau mau transfer langsung pun juga bisa COD syaratnya hanya foto KTP transfer nanti kita kirim nomor rekeningnya seperti itu ini dia harga dari unit senapan angin bocah predator taktikal terbaru gogel ini harganya kita langsung cuci kudang di bulan Agustus promo Merdeka hasil cukup Rp2.700.000 barang ready hanya 10 unit saja pokoknya siapa cepat dia yang dapat tidak ada panjang 160 atau yang lain panjangnya 50 cm semua jarak idealnya di jarak 30-40 meter oke seperti itu sudah jelas ya teman-teman bonus harga itu belum ongkir dan juga belum dapat teleskop seperti itu teleskop nanti ada beberapa varian kalian mau beli yang mana juga bisa seperti itu akhirnya nanti kita hitungkan juga bisa seperti itu COD beri tepat bisa transfer langsung lunas pun juga bisa seperti itu yang penting kita sama-sama amanah ini juga ada garansi akurasi 1 minggu garansi tabung 2 minggu soalnya ini cuci gudang seperti itu oke akurasi sudah jelas jumlah tembakannya sudah jelas kalian bisa lihat sendiri nanti oke mantap sekali jadi kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe klik tombol loncengnya saya Rizky Jabul pamit undur dari dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam 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 salam